Bang bagaimana membuat videonya akan lebih mudah atau lebih menarik Untuk kalian yang belum tau videonya, mari kita lihat sama-sama video Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Winter Habibi Oke di video kali ini saya akan membahas putar tentang video kemarin yang ada di instagram saya Soalnya banyak teman-teman yang nanya Bang bagaimana membuat videonya Bang bagaimana membuat videonya akan lebih mudah atau lebih menarik Oke untuk kalian yang belum tau videonya, mari kita lihat sama-sama videonya Nah itu videonya Untuk kali ini kita akan membahas putar tentang video tadi Yang pertama saya akan memberikan cara mudah untuk menandai perpindahan frame ke frame selanjutnya Dan yang kedua saya akan memberikan teknik pengambilan gambar dari drone tersebut Agar video kita lebih menarik Oke bagaimana caranya Yang pertama kalian bisa menandai frame kalian terlebih dahulu Kalian menandainya dengan banyak sesuai dengan ketukan beat lagu Setelah itu kalian tinggal memasukkan footage dari drone tersebut ke dalam timeline Itu cara yang mudah menurut saya Bagaimana caranya? Ini dia Yang pertama ini saya sudah menentukan lagunya Ini yang saya buat lagunya Karena lagu ini lagi trending, lagi top Nah dari yang diunggulkan lagu ini adalah ketukan dari beatnya Maksudnya gini Kita menandai frame nya untuk perpindahan frame ke frame selanjutnya agar lebih mudah Kalian play dulu lagunya Setelah itu kalian tandai Contoh tandainya seperti ini Misalnya kita menandainya di frame sini Kita klik M Nah muncul untuk tandanya Setelah itu kalian cari lagi perpindahan frame nya Ke frame selanjutnya Kita tandain lagi Sampai seterusnya gitu Nah caranya bagaimana untuk lebih mudah dan lebih pas di lagu ketukan beatnya Kita play dulu lagunya Nah seperti itu Baru kita masukkan frame footage ke dalam timeline nya Dan kita tentuin Misalnya Aku pakai ini Pakai footage Toron ini yang ada di promo Oh iya Ini footage dari Mas Judy Terima kasih untuk Mas Judy Telah memberikan kerjasama untuk saya Dan videonya hasilnya luar biasa Banyak support dari teman teman Selanjutnya kalian pilih speed and durasi Untuk mempercepat durasi videonya ini Sehingga dapat menentukan dari frame yang kita tandai Misalnya kita menentukan 1000 Nah ini kepanjangan kita potong Frame selanjutnya Misalnya ini Maaf Nge-lag Karena speknya spek kentang Kita play dulu Nah mulai dari sini Sampai Stop Kita masukkan ke timeline Setelah itu Kita play speed Enduration Kita percepat Kita pasin Sesuai dengan tanda ini Untuk footage selanjutnya Saya pakai ini Kita cari dulu Yang pas Kita nunggu jalan Nah mulai dari sini Maaf ya nge-lag ya Karena spek komputernya Ini terlalu Kentang lah menurut saya Oke stop Masukkan ke timeline Setelah itu Percepat durasinya Agar video kalian Menarik Dan sesuai dengan Ketukan beat Atau lagunya Kita buat 1000 Oh masih kepanjangan 2000 Ya ini menurut kalian sajalah Kalian bisa percepat Durasinya dengan durasi 1000 atau 2000 Terserah kalian Kita oke Oh maaf kepanjangan Kita potong aja Nah kita potong disini Dan ini hapus Nah dari sini Kita bisa Memudahkan untuk Perpindahan frame Ke frame selanjutnya Itu cara mudah saya Kita play ya Nah jadi gak usah Nunggu lama-lama Untuk apa yang harus Saya lakukan Ke frame selanjutnya Dan bagaimana Durasi potongannya Ke frame selanjutnya Jadi gak usah mikir Lama-lama gitu Cukup kalian Tandai dulu Sebelum kalian Memasukkan Footagenya Kedalam timeline Nah Nah gitu saja Kita gak usah Lama-lama Di caranya nomor 1 ini Takutnya Kena copyright Maaf ya Untuk cara yang kedua Kalian harus pintar-pintar Mengambil gambar Teknik pengambilan gambar Dari dronenya Maksudnya gimana Kalian kalau mengambil gambar Dengan menggunakan drone Atau kamera Atau apapun Untuk membuat video Kalian harus tahu Teknik pengambilan gambarnya Misalnya contoh ini Nah dari sini Untuk teknik pengambilan gambarnya Kan disebut Panning Pergerakan Ke kiri Atau ke kanan Ke kanan Atau ke kiri Nah Itu yang diunggulkan Dari perpinan Itu yang diunggulkan Dari perpinan frame Ke frame nya Soalnya bisa disebut transisi Jadi kita gak usah menggunakan efek transisi apapun Kita bisa mengunggulkan dari video ini tersebut Itu cara yang mudah menurut saya Kita gak usah menggunakan efek atau transisi apapun Misalnya contohnya Misalnya contohnya Nah ini lagi Yang ada di promo Nah ini teknik mengambilan gambar yang zoom in dan zoom out Kita bisa mengunggulkan itu Ini zoom in Kalau kalian ingin mengambil zoom out nya Tinggal dimasukkan timeline Dan dirubah Di refresh speed nya Maksudnya refresh speed ini Kalian bisa Bisa memutar balikan jalannya video Nah Ini zoom out nya Maaf ngelag Kita cepat Kita percepat aja Maaf ya Ini soalnya spek nya Gak bisa diandalkan Jadi gitu Nah jadi gitu Itu dua cara yang menurut saya Yang lebih mudah dan lebih baik Dalam pembuatan video yang lebih menarik Yang pertama adalah Kita menandai dulu di frame nya Untuk memasukkan footage kita ke dalam timeline Agar kalian masukkan footage selanjutnya Selanjutnya dan selanjutnya Itu lebih mudah Dan yang kedua Kita harus pintar dalam pengambilan gambar Atau teknik pengambilan gambar yang kita buat untuk video Dan itu dua cara yang menurut saya Lebih mudah dalam pembuatan video pendek Atau video sinematik Jika kalian masih kebingungan Silahkan tulis di kolom komentar Atau DM di instagram saya Terima kasih telah menonton video ini Thank you for watching See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini